Halo guys balik lagi guys di Jeff Petzone guys jadi hari ini aku mau ngasih tahu nih tips kalau misalkan kalian nemuin African Pikmi Dormais yang bulunya itu rontok guys jadi kalau misalkan kalian nemuin ada yang udah ada ciri-ciri rontok atau misalkan yang disebut sebagai hair loss itu wajib antisipasi guys karena siapin satu container khusus yang alasnya itu bisa diganti ya minimal banget dua hari sekali lah kalau ini serbu kayu kan aku pakai serbu kayu ya selama serbu kayu ini kelihatan kering yaitu aman guys jadi nggak boleh lembab sebenarnya tuh untuk si African Pikmi Dormais ini pastiin juga air ini nggak netes-netes terus ya nih kayak gini netes nih ini mau dibenerin nanti nih kena penyakitnya kebanyakan deh jadi kalau isi air yang kebanyakan dia suka netes biasanya guys ini suka bikin lembab nih nanti biasa dari sini nih penyakitnya itu merembet nih ke serbu kayu yang lain nah serbu kayu kan nih fungsinya nyarep ya guys ya karena semuanya akan pasti akan basah gitu nah sebelum dia basah kita harus ganti guys jadi kita selalu pantau nih daerah sini dengan tempat minum terutama soalnya udah ada nih contoh anakan dua ekor tuh ada satu yang udah agak rontok bulunya mana deh yang ini nih tuh udah kelihatan ada botak-botaknya dikit guys nah kalau ada botak-botak kayak gini tuh harus di treatment cara treatment gimana ya ini kita harus selalu pastiin kadangnya itu kering guys semua makanannya ada kandungan airnya cukup kandungan yang kering juga nah ini aku kebetulan yang kering tuh pakai cat food guys jadi ini emang terobosan baru juga dari aku kemarin sebenarnya dia juga bisa makan cat food ternyata guys aku udah nyoba-nyoba nah untuk cat food ini cat food apa aja kayaknya mau deh selama dia cocok guys kalau aku disini makanya yang cat choice guys yang buat kitten jadi pas aku cari tuh komposisinya sebenarnya itu kurang ya guys ya untuk si cat food terhadap si tupai ini cuman tupai ini tuh butuh protein juga guys cuma aku nggak bisa tiap hari kasih seraga kalau Hongkong gitu kan terus kasih jam klik tuh kayak mereka makannya agak lama guys nah ini aku kasih cat food supaya mereka tuh dapet proteinnya aja sih gitu enggak tiap hari dikasih kayak paling seminggu sekali atau dua minggu sekali yang paling utama aku kasih di sisi jagung buah-buahan pisang pisang itu penting guys jangan lupa guys kalau kalian kasih pisang pisang kan kandungan ada kalsium juga ya apa kalium ya nah di pisang itu tuh bagus buat ini mencegah kaki belakang itu lumpuh guys soalnya kalau hewan-hewan kayak gini tuh mamalia gini tuh kayak gampang banget guys punya penyakit kalau kaki belakang itu lumpuh guys gitu jadi gitu guys kalau dia udah kelihatan nih kan udah ciri-cirinya nih udah mulai tipis nih rambut-rambutnya nih harus diantisipasi guys jadi harus ada antisipasi kalau bisa dia dipisah kalau memang dia ramean cuman karena cuman dua ekor jadi masih aman nih guys kalau aku piara bareng karena dia nggak akan nular guys tenang aja kalau hair loss itu tuh nggak akan nular karena dia biasanya faktornya stress atau terlalu lembab jadi karena terlalu lembab dia tuh ini nih guys apa suka nge-grooming kan dia tuh rajin buat grooming nah pasting grooming kenaklah dia yang bagian bahasanya dia mau keringin terus tuh mau keringin terus nah akhirnya kering-kering kan karena dia lembab jadi rontok deh guys itu ceritanya ini tidak kuat sih guys anakannya mau ambil dari umur segini itu kayak kayaknya anteng banget guys cuman ya gitu kadangnya masih takut-takut dia belum mau belum mau makan di tangan ini bisa dia mau tuh kita kasih jagung dia suka makan di tangan tuh lihat tuh kepalanya udah mulai botak guys kalian kelihatan enggak ntar ini mau fokus nah tuh lihat kepalanya guys udah mulai botak kan kelihatannya tuh sama badannya juga tuh udah kelihatan botak tapi ini bagus nih wajibnya setengah nih guys ini aku nyebutnya bukan wajib nih kalau full kayak gini nih guys nyebutnya half white tail jadi dia ekor putih tapi setengah guys di putih itu setengah tuh bagus banget kalau ini tuh aku belum tahu sih belum ngecek mukanya sih kelihatannya nih kelaminan jantan sih aku sih sebenarnya pengen buat itu indukan lagi kalau disini tuh cuman kemarinnya mozaik itu belum ada hasilnya guys karena betinanya belum cocok aku berharap sini betina biar bisa dikawinin guys paling gitu aja videonya guys ya jadi kalau kalian punya hair loss kayak gini tuh jangan lupa rajin-rajin anti-bedding guys aku masukin lagi biar dia nggak stress guys jangan lupa siapin makanannya juga nah kalau dia penakut gini deketin aja nggak apa-apa guys kalau emang kalian mau bikin sampai bonding banget ya kalian harus nyopotin nih pakai jagung aku biasanya sih karena kan dia termasuk empuk ya dan bisa dimakan oleh dormes yang ukulannya kecil sampai gede potek satu biasanya terus gue pegangin sampai dia nyamperin sendiri karena dimakan sama dia aku udah dimakan dan kita tungguin itu jadi untuk menjinakinnya banget tuh butuh effort banget guys jadi nggak bisa kayak ya sama kayak hal-hal hewan lain kayak sugar glider kalian juga butuh waktu untuk bonding kan kalian miara burung juga sama ada ada manningnya habis manning juga ada latihannya nah kalau ini tuh aku belum nemuin sih cara ngelatihnya tuh bisa atau enggak soalnya kalau bisa dihati lumayan guys itu lincah banget aku belum belum ketemu sih caranya kayak untuk ngelatih dia supaya bisa dipanggil suruh lari misalkan balik lagi Nah itu nanti kita coba belajar barang-barang ya guys ya kalau kalian punya masukan komen dibawah jangan lupa guys videonya segitu dulu aja ini maaf nih kalau misalkan emang terlalu banyak bertele-tele tapi ini sekalian ngasih info juga terkait makanan yang udah dikasih update-nya juga nah ini jatuhnya kayak vlog aja sih ya guys ya Oke guys thank you for watching see you bye bye